Mungkin bisa kita lihat seberapa besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi. Mungkin bisa kita lihat seberapa besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi. Mungkin bisa kita lihat seberapa besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi. Dalam proses penyidikan TPPU kami akan berkoordinasi dengan pihak CPIP karena disinyalir itu melibatkan warga negara Singapura yang bertindak sebagai profesional money launder, pencuci uang profesional. Memang dia memfasilitasi pencucian uang itu di sana. Kita belum melakukan koordinasi dengan pihak CPIP mudah-mudahan nanti dalam proses penyidikan kita dapat lebih jelas menangkut keberadaan dana-dana tersebut. Apakah ketika yang bersangkutan di meja judi itu menang atau kalah kan gitu kan. Kalau kalah ya sudah amblas kan berarti kan duitnya. Tetapi paling enggak dari aliran dana itulah yang nanti mungkin bisa kita lihat seberapa besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi. Seperti itu. Nah dari mana dana-dana tersebut diperoleh ya sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD. Termasuk informasi yang kemarin dipaparkan kepimpinan itu menyangkut dana operasional gubernur. Nah selama tiga tahun itu dari tahun 2019 sampai 2022 itu yang bersangkutan itu setiap tahun dana operasional yang bersangkutan itu 1 triliun lebih. Itu jauh lebih tinggi itu dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.